Buat di bangunan kita, enakan pakai atap datar atau atap miring ya? Atap datar sama atap miring dua-duanya punya kelebihan masing-masing loh. Kira-kira enaknya pakai yang mana ya buat di bangunan kita? Ini dia kelebihan atap miring. Buat negara berikrim topi seperti Indonesia, atap miring ini biasanya udah jadi standar. Kenapa? Karena udara panas jadi bisa berkumpul di bawah atap dan tidak turun ke ruangan. Air hujan juga bisa mengalir dari atap lebih cepat. Jadinya nggak ada air yang menggerang di atap dan mengurangi resiko kebocoran. Atap miring ini juga biasanya terdiri dari material yang bermacam-macam dan juga cukup ringan kok. Misalnya kayak atap metal, terus atap UPVC, atap bitumen, dan masih banyak lagi. Tapi atap miring ini juga ada pertimbangannya loh. Biasanya struktur atap miring ini butuh banyak material dan juga komponen struktur. Misalnya kayak kuda-kudanya, usuk, reng, gording, seperti itu. Dan belum lagi juga untuk konstruksi pemasangan atapnya itu biasanya cukup berbahaya karena kemiringannya juga. Berikutnya, keuntungan pakai atap datar. Atap datar ini biasanya kita temukan dalam bentuk dak-dak beton. Nah, biasanya dak beton ini difungsikan sebagai untuk rooftop, untuk jemuran, juga bisa untuk naro-naro utilitas misalnya kayak AC atau tandon air. Jenis atap datar ini biasanya banyak digunakan di gedung-gedung besar kayak di mal, perkantoran, atau sekolahan. Nah, ini pertimbangannya pakai atap datar. Untuk daerah yang sering hujan kayak di Indonesia, penggunaan atap datar ini bisa beresiko adanya genangan air di atap dan juga bikin bocor. Apalagi kalau misalnya airnya itu tidak lancar mengalir ke bawah. Belum lagi, kalau lagi panas-panasnya, dak beton ini biasanya bakalan menyerang panas. Jadi ruangan di bawahnya juga bikin ikutan panas. Jadi kalau buat dibangunan kalian, enaknya pakai atap datar atau pakai atap miring ya? Terima kasih telah menonton!